Hai teman-teman welcome back jadi di video kali ini aku akan bikin fake alert lagi dari produk Maybelline Fit Me nah di tangan aku ini ada produk Maybelline yang original dan satunya lagi adalah yang KW nah kalau teman-teman penasaran seperti apa sih perbedaannya Maybelline Fit Me yang original dan KW just keep on watching, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip ya ini yang original, ciri-cirinya apa aja? kalian bisa lihat disini ada labelnya Maybelline New York Fit Me ini terus ini matte and porous, normal to oily, SPF-nya dua-dua dan ini nama shades-nya yang 120 dan disini ada tulisan yang pasti logo BPOM ada expiry date-nya, terus kalian bisa lihat juga disini ada keterangan-keterangannya gitu, terus di belakangnya ini yang paling penting yang di ini MFG itu artinya manufacturing date atau bisa dibilang ini adalah tanggal produksi atau tanggal pembuatannya bukan expiry date-nya banyak diantara teman-teman itu yang belum paham, jadi kalian dikirain ini itu adalah expired-nya dan aku kesian banget sama seller yang menjual produk yang original dan kalian cap dia sebagai sudah expired karena kalian lihat tanggalnya ini, padahal ini adalah tanggal pembuatannya, bukan tanggal expired-nya ingat, dan ini lagi kalian bisa lihat dan belum tentu ya semuanya made in China, itu berarti itu produk KW, enggak, dan produk ini kan semuanya Maybelline juga punya banyak pabrik gitu loh karena kenapa ada di China, disana itu produksi itu lebih murah biayanya, jadi untuk menekan harga supaya kalian juga bisa pakai mereka itu punya pabrik disitu gitu loh teman-teman, jadi harganya bisa lebih murah gitu, tapi tetap original bukan yang KW dan ini nih, dia dua lapis, jadi kalian bisa buka lapisan ininya buat kalian lihat di dalamnya nih, ada tulisan nih tanda panah ini ini adalah yang original ya, dan aku akan tunjukin ke teman-teman bagaimana sih penampakannya yang KW ini dia teman-teman yang KW, dan penampakannya itu dia ada boxnya, eksklusif banget ya, padahal ini tuh KW, yang orinya aja enggak ada boxnya ini tuh yang KW-nya, kalian bisa lihat disini, ini penampakannya yang KW, dan dia enggak lang, informasinya kayak BPOM-nya tuh enggak ada sama sekali kalian bisa lihat, dia cuma tulisan-tulisan bahan-bahan, entah bener apa enggak juga enggak tahu dan dalamnya ini aku akan sandingkan ya sama yang original oke, ini juga agak susah sih nah, ini dia di dalamnya, kalian jangan patokan yang KW ya teman-teman, kalian lebih baik patokannya tuh dari yang ciri-ciri originalnya itu yang original itu, di tutupannya ini ada stiker kayak gini nih, kalian bisa lihat, nah ini kan yang Ori, nah ini yang KW ini kosong, polosan aja gitu tuh polos aja, tapi tulisan depannya tuh mirip sih, cuman warnanya tuh beda, padahal shade yang sama dan untuk yang original ini, tulisan shade-nya tuh ada di depannya, sedangkan kalau yang KW nggak ada tulisan shade-nya di mukanya itu ini kayak ada shade-nya gitu, ini tuh nggak ada, padahal ini shade yang sama, dan ini shade-nya tuh di atasnya, 120-nya tuh kan dan kalau produk yang KW-nya ini, tulisannya tuh warna birunya lebih gelap gitu, kalau yang original itu agak-agak sedikit warna birunya lebih mudah kalian jangan patokan yang KW, karena yang KW ini banyak banget versi, dan nggak cuman yang bentuknya seperti ini, ada juga yang bentuknya daft, model ini tapi kalian lebih utamakan, lihatlah yang Ori, kayak gitu, jadi kalian harus tahu produk Orinya tuh kayak gimana ya, seperti yang tadi pasan lingkan ini kan polosan aja, di belakangnya juga polosan, nah kayak gini aja dia, tulisannya tuh nggak sebanyak yang original oke teman-teman, sekarang aku akan bahas dari bagian dalamnya, ini adalah yang KW aku buka aku akan lepaskan segelnya, segelnya nggak jelasnya dia ini, cuman stiker biasa, dan dia cuma satu lapis, nggak bisa dibuka apa-apa dari dalamnya aku buka begini aja, karena dia nggak ada kayak garis titik-titik buat lepasinnya itu, sedangkan originalnya tuh ada gitu ini aku akan buka dan ini mirip sih, mirip tapi kalau yang Ori tuh lebih pendek tuh, dan ini yang kalau Ori, ini modelnya kotak gitu loh model titiknya itu untuk luar nih, kalau yang KW dia tuh lebih kepipih, kalian bisa lihat modelnya pipih dan untuk teksturnya untuk yang original, ini saya akan cobain di tangan aku ini warna yang 120 ini adalah yang Ori dan ini adalah yang KW aku akan coba pump dulu, aku belum pernah coba pump ini dan ini pertama kalinya aku coba yang KW dan dia teksturnya untuk yang KW ini lebih ke kental banget ya kental banget, kalian bisa lihat kalau yang Ori tuh mengalir gitu kalau yang KWnya stay di situ aja kalian bisa lihat untuk teksturnya tuh berbeda banget ini adalah yang Ori, kalian bisa lihat yang seperti ini jadi kalau Ori itu, kalian ada baca ini ini tuh cetakannya dari distributornya jadi kalau yang seperti ini tuh pasti Ori ya biasanya kalau yang KW itu nggak ada yang seperti ininya jadi dia polosan gitu aja dan kemasan tuknya pun beda-beda kalau untuk yang KW, kalau yang Ori itu modelnya pipih gini modelnya, bukan dia yang model tabung bulat gitu itu biasanya yang KW terus kalau yang original kalian bisa lihat tulisan-tulisannya kayak gini ya lengkap banget dan pastinya kalian bisa lihat harus ada ininya, ini expiry date-nya disini ya terus kalau yang disininya itu ini adalah yang manufacturing date-nya tadi yang tanggal produksinya ya yang 2019 ini tanggal produksi jadi ini tuh bukan expiry date tapi ini tanggal produksi oke teman-teman, semoga bisa membantu itu dia tadi videonya teman-teman semoga bisa membantu jangan lupa like videonya kalau teman-teman suka jangan lupa juga untuk subscribe youtube channel aku sampai jumpa di video aku berikutnya dadah